Bola dia, Bangahaya, masuk! Goal, 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 goal! Sebuah skema tendangan bebas yang mampu dieksekusi. Ya, berkali-kali para pemain Capri mencoba untuk melakukan serangan dengan open play. Tapi ketika mendapatkan set-base, kita lihat Badrul, Lutfi, first time kick. Kita lihat tendangan dari Muhammad Lutfi Hermawan yang melakukan first time kick ketika mendapatkan sodoran umpan-umpan ke tiang jauh dan di sana sudah berada Lutfi. Ini adalah kemistri yang sangat baik di antara para pemain Capri. Karena ketika Badrul mengirimkan umpan, Lutfi justru datang dari belakang. Artinya di sini ada pembacaan situasi permainan. Bagaimana Marco Simic dan Ismet sedang bersiap-siap. Simic ternyata terlalu lemah tendangan dari Marco Simic. Sebuah peluang tadi terbuang. Namun masih kita saksikan bola liat, Ismet Sofian. Goal, 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 goal. Goal penjama kedudukan dari Persija, Jakarta. Dicetak oleh sang Kapten, Ismet Sofian. Selang beberapa menit saja, Persija sudah berhasil menyamakan kedudukan. Dimulai dari tendangan bebas Simic yang tidak sempurna. Tetapi bola pantul kepada Ismet Sofian. Ismet langsung melakukan tendangan keras tetapi melengkung. Artinya bukan hanya power. Tapi teknik tendangan juga yang dilakukan oleh Ismet Sofian. Kita tahu sebagai fullback, ia memiliki kapasitas tersebut. Kita lihat, datang ke Ismet. Langsung dihantam oleh Ismet Sofian dengan tendangan melengkung. Itu yang coba dipersulit oleh Ismet Sofian ketika terjadi tendangan melengkung. Tidak mudah bagi penjaga gawang untuk bisa menepisnya. Karena bola sedikit berputar di udara lagi-lagi. Dicongkel saja ini bola. Dan berhasil menyamakan kedudukan bagi Persija, Jakarta. Kerjasama 1-2 yang sangat baik. Ada Rico Siman Junta kali ini lepaskan sebuah krosi ke dalam kotak penalti. Dan kita saksikan bagaimana sebuah heading dari Marco Simic tadi. Mengancam tapi belum bisa dirubah menjadi goal. Baru kali pertama Rico bisa memberikan umpan lambung. Akurat, Simic. Sudah sangat baik tadi melakukan lompatan. Lebih dahulu kemudian juga melakukan power header. Ya, terlihat bagaimana power yang dilakukan oleh Simic hingga ia sedikit terbang tadi. Tapi positioning yang baik. Belum putus asa tampaknya untuk bisa membuat situasi berubah. Dan Yandi Sabutra kali ini. Situasi berbahaya. Yandi! Nanang Sufrianto kali ini. Coba melewati penjagaan dua pemain sekaligus. Ada Nanang. Cari ruang tembak. Namun kita lihat lagi-lagi menemui jalan buntu. Upaya serangan dari keperjayaan. Salah satunya adalah idola mereka. Rudomato! Belum berhasil tadi upayanya untuk melepaskan tendangan kaki kiri. Namun kita saksikan bagaimana tendangan bebas tadi mengakhiri jalannya pertandingan di leg kedua. 30-30.